iya kapan datang kemarin kemarin udah lancar penerbangan siap kemarin ada kenalan masalah usia aja ini bawa 12 tahun iya tidak bisa terbang tapi pasti dilihat dari hanya diperketat aja bapak coba jelasin bapak dari mana dari kubus dimana saya Piki dari Pola Jabar di Bandung tujuan ke sini ketemu sama Pastor Handi untuk minta mohon doanya untuk kesembuhan anak saya yang sejak umur lima tahun 11 tahun sakit epilepsi dan sering kejang setiap dua minggu sekali kemarin sebelum berangkat juga sempat kejang juga dan mohon doanya buat anak saya ini ibu ya ini ibu pendeta oh ibu pendeta wah selalu pendeta dimana tugas dimana melayani jemaat dimana puji Tuhan ini saya Yvonne Mamesa saya sementara ini pelayanan di jemaat GPIB Sejahtera Bandung status saya pelum pelayanan umum saya awalnya dari Sinode GPID dari Palu karena suami jadi ke Bandung mengikut suami ke Bandung dan saat ini saya bersama suami dan anak saya khusus datang minta doanya buat anak kekasih kami Ivana kami kesini tinggalkan juga dua adiknya yang masih kecil tapi mereka juga anak yang baik mengerti kakaknya sakit jadi mereka jadi kuat mandiri mungkin ditinggalkan mohon doanya yang pertama sililah biarkan 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 dia bermain dengan dunia itu loh silahkan bermain saya Oh ya ini juga dapat kabar katanya ada Bapak Jenderal dari Mabes akan datang memberi dukungan pelayanan ini Pak Denny ya ada informasi bahwa ada Jenderal Bintan yang kedua Purna Wirawan Oh ini Bapak dari Polda-Polda mana Jabat akan berkunjung ke Pastor Andi iya saudara-saudara Bapak mendengar kisah itu Bapak ambah Tuhan juga saya juga abdi Tuhan sama-sama ibu pendeta melayani tidak lebih hebat dari mereka saya orang biasa hanya kita suka paling membantu itu dalam doa coba kita duduk sini duduk sudah makan Bapak Ibu sudah sudah iya ya Oh saya saya supresi pendeta dengan bawa polisi dulu silahkan begini kita sedang menghidupkan firman Tuhan ya kalau pendeta ada bawa kita boleh buka saya mengucapkan firman Tuhan yang ada di hati di dalam Bible Matius pasal 17 ayat 15-21 dikisahkan disana ada orang tua yang datang memohon kepada Tuhan Yesus perihal anaknya yang sakit epileksi atau ayam Tuhan Yesus berkata bukankah engkau sudah tahu kuasaku dan bahkan juga engkau sudah bertemu dengan murid-muridku sebelumnya tetapi mereka berkata kira-kira kalau bahasa sekarang mereka rindu di jama Tuhan Yesus itu bahasa kalau bahasa sekarang apa mereka rindu apa di topon doa kira-kira ya coba coba seperti itu juga kerinduan kami dimana kami juga ingin dilihat untuk merasakan juga perpanjangan tangan Tuhan melalui orang-orang yang tidak kita tahu dipakai Tuhan untuk membantu kami seperti itu seperti itu kami percaya Tuhan juga memakai hambanya Pastor Andy Simon ini untuk menolong kami Tuhan Yesus penolong yang setia saya mengajak bapak polisi yang dipoda jabar tugasnya semu mulia ibu pendeta dan juga seluruh pemirsa mari sama-sama kita sudah sering mendengar firman Tuhan apalagi pendeta pasti pernah berkotbah di pelayang umum ya Wah so boleh asyimana eh eh kecaya siapa lu, siapa lu bahasa menado kecaya eh menado dito 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 ayo 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 Ibu pendeta juga pasti melayani Tuhan luar biasa Tidak kurang Atau juga saya tidak merasa baik Tidak, cuma saya sedang mengajar Mengajak dan share ini Begini Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintamu Dan ku lakukan Semua tercatat dalam Bible Tuhan Yesus Kau tahu Tujuan hidupku Apa? Hanya untuk Menyenangkan Hatimu Lebih daripada sekedar kita bicara firman Tau firman, kuat banget Firman Tuhan Tapi Tuhan sudah mengajak kita hari ini Untuk menghidupi Firman Tuhan Tuhan tidak merancangkan Anak cacat Ataupun selama-lamanya Kejang epilepsi Bible mencatat di dalam Matis 17 tadi Bahwa ketika Waktu tertentu Kejang Ayang epilepsi itu Menghampirinya Anak itu Bisa terlempar Dalam air Dan dalam api Persis Buka Bible Anda Matis 17 Eh 15 21 Tetapi Tuhan Yesus Mengasihi setiap orang Terlebih Hamba Tuhan yang melayani Hamba Tuhan yang melayani Kita semua Dapat berdoa Dan kuasa Tuhan Dapat Terjadi Bapak polisi ini Kalau misalnya punya pistol Pistol dipakai untuk Menangkap penjahat Atau tengah keadilan Hamba Tuhan Dipilih melayani Berkotbah Jadi gembala Penatua Dikasih pistol Perlengkapan Rohani Dan saya percaya Yopendeta Kapan pulang? Besok Besok pulang ya? Salam buat seluruh Rekan-rekan Terima kasih Orang Ponda Jabar Dan juga Yang apa Tugas di GPIB ya Bantu Disini GPIB Banyak loh Coba 10 Siapa loh GPIB Balipapan Ada kenal gak GPIB Balipapan? Ada teman pendeta juga Mari juga Pakai masaman adol Ibu Jain Rumopap Puji Tuhan Saya boleh bertemu Dengan Pastor Andi Simon Temanku Pendeta Pegi Lintang Terima kasih Keluarga Mamesa Terima kasih Untuk bantuannya Selama kami berada Disini juga Pak Anton Semua yang tidak Bisa kami sebutkan Terima kasih banyak Terima kasih Tuhan balas berkat Karena cuma Tuhan Sumber berkatnya Akan memberkati Kehidupan manusia Terima kasih Ang Ming Time for healing Yes Saya doa ke Bapak dulu ya Dalam sama Bapak Putra dan Rohol Kudus Bapakku yang di surga Di berpul Alhamdulillah Aku percaya Aku percaya Mujisatmu Pasti terjadi Sebab tiada yang Tak mungkin bagimu Terima kasih Anjing Bapakku yang di surga Anjing Anjing Bapakku yang di surga Anjing Aku di surga Anjing 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 Bawas Anjing Mana sangat Mana sangat Anjing Kamu siapa Kamu siapa Anjing Anjing kamu siapa pergi jangan mau jangan mau kamu siapa 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 kita jaminan kita perlu kuasa Tuhan yang melepaskan siapa kamu dan berapa lama itu ini jawab ayin setan ayin setan ayin setan buat apa kamu kesini bawah anak saya sakit ayin setan membuat anaknya sakit saya beritahu saudara pencuri datang mencuri membunuh menasakan setan datang mencuri membunuh menasakan tapi saya beritahu saudaraku ini bukan soal teologi bukan soal organisasi gereja kerajaan surga bukan perkataan saja tapi kuasa saya perkatakan kuasa Tuhan terjadi Bapak yang diingat oleh roh jahat hari ini juga saya hamba Tuhan saya dapat engkau dari kuasa lah jahat amon in this go out breathe ku buka hati untuk rohmu Tuhan ku buka hati menyembahmu Yesus jamahlah kami istri anak sini saya istri saya minta mengumpulkan in Jesus name Tuhan Yesus tahu tujuan hidup pelayanan mereka sesungguhnya hanyalah untuk mengsenangkan hati Tuhan tidak ada lagi yang mengganggu mereka karena ketika kuasa Tuhan datang ada damai sejahtera ada sukacita ada pemenangan ada pemulihan dan ada kesembuhan diberkati dengan ke anak dan menurut hari ini tumbuhlah normal jadilah wanita yang cantik jadilah berkati dengan rambu danlah saksin karena karena anaknya tidak salah karena Yesus datang untuk membebaskan Jesus name mulilah sembuhlah dan pulanglah ke Bandung biarlah lewat hidupmu yang tersisa nama Tuhan Yesus dipenuhi muliakan in Jesus name you're free be peace and you're clear amen yes berupa apa Tuhan Yesus penolong dan sahabat selalu percaya Tuhan Yesus setia Bapak Ibu untuk cuma share apa yang beristirah apa yang Bapak Ibu alami dan jadi berkat buat seluruh jemaat yang dimanapun nyaskan ini saudara-saudaraku kita tidak tahu siapa orang-orang di sekitar kita yang ingin merancang kejahatan dalam kehidupan kita tapi percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita terus berada dalam situasi seperti itu saya tidak menyangka kalau kuasa bergelapan juga datang menghadiri keluarga saya dan saya bersyukur Tuhan nyatakan semuanya itu baik dan indah pada waktunya biarlah oleh kesaksian kehidupan kami boleh jadi kekuatan juga buat yang lainnya untuk tetap terus percaya kepada Tuhan bahwa apapun persoalan kita kita persiapkan dapat melewatinya kita percaya Tuhan 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 akan menolong kita kalau kita mau memberi diri dengan penuh merendahan hati jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki cabatan apapun itu karena semua itu hanya titipan dari Tuhan terima kasih Bapak Ibu sekalian pulanglah kasih Tuhan menyembuhkanmu Yesus mengusir roh jahat itu memiliki tujuan yakni menunjukkan kuasa Tuhan dan memuliakan Bapak dan memiliki belas kasihan hendaknya kita juga seperti Yesus yaitu memiliki belas kasihan terhadap sesama kita Legion adalah nama sekelompok roh jahat yang merasuki seorang pria yang tinggal di Gadara daerah gerasa dan kemudian diusir keluar dari orang itu oleh Yesus Kristus menurut perjanjian baru Alkitab Kristen jadi pengusiran setan yang benar berdasarkan Alkitab yaitu mengusir setan dengan memperkatakan dan mengimani firman Allah serta di dalam nama Yesus Kristus selamat menikmati